Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada sahabatku peternak ayam jadi pagi hari ini saya itu berada di kandang ayam dan ayam saya disini saya dirawat dengan umbar liar ya dirawat dengan umbar liar bagian betinanya jadi biar ayam itu biar terbiasa kalau di mau diproduksi itu biar terbiasa di luar seperti itu dan ayam itu biar tidak mudah stres ini sama lho ya ini sama dari betina indukan ya indukannya ini dan anaknya ini lho ya ini anaknya ini sudah mulai dewasa ya anaknya dan saudaranya saudara jantannya itu dipisahkan satu persatu di dalam bok ya di dalam bok ataupun di dalam kandang seperti disitu jadi kalau bagian jantan itu biar teratur makanya karena usianya sudah mulai merenjak dewasa tuh dan si jantan itu dan sama betina ini sudah usianya itu sekitaran lima bulanan nih kurang lebih kurang lebih ya seperti itu kurang lebih lima bulan seperti itu lho ya nih ini betinanya dua ekor ya nih ini satu saudara itu ya ini bukan ini ini sejenis Boston Iskulin ini nih yang bagian hitam nih ini masih original ya original Boston Iskulin dan ini Boston eh bukan Boston ya ini sweater sama AK-47 seperti itu yang saya silang nih Boston AK-47 nih dan bagian betinanya ini betinanya yang indukan ini ini sweater ya sweater seperti itu jadi biar karakternya itu berbeda sama seperti jenis-jenis yang masih original ada juga saya mempunyai ayam yang jenis Perubian sama sweater ya itu yang warna hitam tuh yang warna hitam itu jenis sweater sama Perubian itu sekarang tengah breading sudah mengeram ini Insya Allah satu minggu lagi ini akan menetas ini anaknya nih anaknya akan menetas ini jadi teman-teman semuanya betar ayam itu tetap semangat ya tetap konsisten dirawat dengan baik jadi kalau ayam-ayam seperti ini saya itu menggunakan pakan dari beras jagung sama pur ya kadang juga dicampur dengan nasi dicampur sama nasi juga biar si ayam ini makannya itu tetap lahap dan tetap semangat jadi teman-teman semuanya merawat anakan ayam dan sama indukan ayam itu berbeda sekali jadi kalau ayam itu masih baru menetas hingga usia tiga bulan itu berbeda perawatan dengan ayam-ayam yang ayam yang sudah usia lima bulan jadi kalau kawan-kawan itu tidak tahu ataupun masih pemula untuk ternak ayam jadi teman-teman itu bisa melihat video-video yang saya sudah upload sebelumnya dan disini saya itu menggunakan pakan untuk ayam-ayam dewasa itu menggunakan jagung beras jagung sama pur 594 ini, ini pur 594 seperti ini ya ini jadi ini hiprofit ya hiprofit ayam buras ataupun grower seperti itu ini buat ayam bangkok dan ini pun buat ayam kampung juga boleh ayam pelitun juga boleh karena kalau A594 ini ini buat ayam yang sudah dewasa dari usia 4 bulan ke atas ya seperti itu kalau saya digunakan tapi disini dalam peraturan tempat untuk ayamnya ini usianya bentar ya ini ada cara penggunaannya disini ya cara menggunakan pakan untuk ayam buras berawar umur 4 atau 20 minggu tapi saya itu menggunakan pakan ini kalau 594 ini menggunakan untuk ayam yang sudah merenjak dewasa khusus jantan tapi kalau betinanya itu saya itu dikurangin kadang dikasih kadang itu tidak seperti itu ya kenapa ini agak lumayan panas ya agak karena ini untuk pertumbuhan bulu dan ayam-ayam itu biar lebih tumbuh seperti itu untuk keganasan seperti itu lor ya jadi teman-teman misalnya kalau khusus ayam usia 1 bulan ataupun usia baru netas 3 bulan itu berbeda pakan jadi disini pakan ini yang 594 seperti ini ini semua beras jagung saja saya itu tidak menggunakan beras merah untuk mengawetkan harga pakan ya seperti itu saya itu menggunakan dua campuran saja biar memperhemat modal seperti itu lor ya itu masih lapar lagi itu lor ya itu masih lapar lagi sebentar sebentar saya mau tambah dulu yang disana itu ya tambah lagi nih padahal saya itu menggunakan dua takaran ini saya yang tadi tapi ini tempol lokal masih kenang masih lapar masih kurang bukan lapar tapi masih kurang karena kebetulan saya sudah empat hari di rumah sakit jadi ayam-ayam saya ini tidak kerawat ya karena baru pulang sekarang nih kemarin saya pulang sebentar saja kita kasih makan langsung berangkat lagi dan sekarang saya itu baru sampai rumah langsung kasih pakan ayam karena disini tidak ada yang merawat jadi saya itu harus sendiri misalnya saya itu tidak ada di rumah satu hari ya satu hari tidak makan seperti itu lor ya dan disini ada yang ayam saya yang merenjak dewasa untuk jantannya disini lor ya nih ini yang usianya itu sekitaran kurang lebih lima bulanan nih kurang lebih lima bulanan usianya disini pun juga sama ini satu saudara ya ini satu darah ini agresif sekali liar sekali ini liar liar sekali ini juga yang disana pokoknya si punya itu yang merenjak dewasa sekarang ini yang baru-baru ini ada empat ekor ada empat ekor kalau sejenis sweater sama boston tapi kalau sejenis boston ada juga empat ekor di belakang sana ini kalau jenis sweater sweater 47 dan postur ayam ini sangat tinggi tinggi ini tinggal perawatan badan sekarang karena kalau postur dari ketinggian itu sudah cukup sudah lumayan sudah mantap oke lor begitu saja informasi dari saya untuk cara-cara merawat anakan ayam semoga video ini bisa bermanfaat bisa membantu khususnya pemula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh